Kita barusan ngeliat kantornya Bapau, kantor 11 juta subscriber, keren banget, keren banget kantornya Gue juga sering nonton dia, dia tuh yang ngajarin gue, misalkan fitness, barang ngede, gue sering lopon dia, tanyanya dia Sendiri gue, sendiri? Sendiri tuh gue ada 4 bulan, jadi gue kamera sendiri, pake si Canon M50, abis itu ngeditnya sendiri, pake iMovie Sebenernya eksklusi juga nih, karena dari kemarin tuh gue ditanya nama wartawan, karena kan identik ya, ini prank sama prank Tapi gue gak pernah mau, disini nih, ngantap lah nih Istilahnya gimana caranya prank itu bisa jadi positif, nilain positif, dan juga bisa orang-orang insya Allah juga ikutin ya Cuman terkadang gue pas liat dia tuh, kok malah jadi balik lagi ya, kita udah kerja keras untuk bisa menjadi positif, tapi kok jadi balik lagi nih, takut Sub indo by broth3rmax 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat, apa kabar semuanya Saya harap kalian dalam keadaan selalu sehat Amin Hari ini kita nyantai bareng. Sama siapa sih gak kenal sama? Baimo iggs Mantap bro emang Makasih lah udah ngundang gue ke Kantor Bapau Yukid recihi Kita gak usah ngeliat kantornya Bapau. Kantor 11 juta subscriber Kojak keren banget Amin kantornya keren banget nanti gue share di tiktok AOL TikTok lo aktif yah? manji tik tok hahaha Wow kantornya Bapau mantap bro kantor 11 juta subscriber kita tur nih ke kantornya Bapau Bro sehat bro kita mau bikin konten sama Mbak Im oke ini apa namanya hari ini kita nyetak barang sama Mbak Im kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Im Sapa dong para ini apa namanya namanya sobat sobat bro sobat Afdal gue juga sering nonton dia dia tuh yang ngajarin gue misalkan fitness barang gede gue sering nonton dia tanyanya dia OCD apa yang OCD dulu OCD itu apa namanya lainnya intermittent fasting gue naik dia jam berapa ininya tapi sekarang gede banget badannya enggak alhamdulillah ini belum lagi nih gue mau lagi nih padahal waktu itu gede banget gue wuuh Im ini kan gue ada konten nyetak barang ini gue ngobrol-ngobrol aja santai aja sih ngobrol-ngobrol tentang aktivitas terus kesuksesan lu menjadi seorang youtuber minmu lu kan mulai nih di tahun inget gua dulu lu tuh yang pakai baju-baju apa sih baju-baju Google five ya baju-baju Oh itu Power Ranger itu masih puluhan ribu tuh itunya iya kok lu bisa ada ide ke situ gitu loh bro karena emang ini kan apa jahil maksudnya mau 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 istilahnya mau apa jahilin orang tapi masukin konten tapi waktu itu belum gede bro iya masih dikit tonton cuman seneng aja kita ngerjainnya tiba-tiba lama-kelamaan kok orang-orang tahu abis itu dapet aja ininya dan akhirnya keterusan tapi itu kalau lu gak bilang itu udah bukan keren banget ya itu udah luar biasa gitu lu tuh bisa merauh sebanyak sebanyak subscriber dan lu bisa menjaga engagement sama mereka iya jadi apapun yang lu ini tuh istilahnya bagus dan bermanfaat mereka dan mereka senang gitu itu kan susah bro yang namanya kita gua pun bikin konten ga semuanya suka orang kadang kalau konten fitnes tuh mereka cuma sedikit nonton tapi kan kalau lebih ini apa namanya mereka menderima lebih ke konsisten sih bro ya konsisten terus habis itu juga apa ya kalau misalkan udah ketok kalau udah mau YouTube nih kayak kayak lu nih kayak bener-bener istilahnya nyari konten lagi apa kadang-kadang orang ya ngot-ngotan bro iya kalau gua tuh nanya sama orang yang udah hebat-hebat ya dibilang cuman konsisten aja kok seminggu berapa kali dua atau tiga kali oh pek banget ya tapi akhirnya emang kita engagement ke oh apa teori ini kalau gua kan boss kill mereka semua kan istilahnya bener-bener jaga sebenernya sih cuman jadi diri sendiri aja sih bro ya jadi diri sendiri jadi diri sendiri doang bener tapi memang gua kenal lu dulu bro dari awal suatu emang lu jahil banget sih orang yang bener di lokasi tuh nggak bisa diem ada aja yang lu kerjain gitu loh entahnya misalkan si DP lalu kerjain Depersi kan lo terima lo kerjain kan waktu itu kan dia waktu buka kacau lah sama dia tuh brengsek kayaknya banyak kenangannya sama dia juga itu emang dulu kita waktu jambah syuting-syuting ini gua inget kata-kata lo bro kita kayaknya harus cari jalur lain nih dulu entertain gitu kan iya bener-bener tapi kan lo pada saat itu lo sudah ada bisnis kan iya jadi emang sebenernya jalur lain tuh bener banget jadi nggak sengaja juga sih ya maksudnya gua bisa sebenernya kan gua tetap disana cuman gimana caranya itu jangan jadi patokan ya karena kan kalau misalkan dapet sinetron pasti banyak-banyak pro ya cuman perbulannya belum tentu ya betul ada enggak ada enggak kalau misalkan ada ya banyak misalkan enggak ya diem nah itu dia lu kadang-kadang apalagi rumah tangga kan emang ada perbulan yang yang istilahnya udah tepat segini 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 nah akhirnya dapet YouTube tuh yang bener sebulannya tuh sudah ada nilainya segini jadi emang kayak kerja kalau iya bener enggak judul awal dulu lo masih puluh ribu tuh tim lo belum semenjang sekarang kan lo setelah sekarang kan sendiri gua tuh sendiri sendiri kalau satu orang ya kayak gua sekarang enggak sendiri sendiri itu gua ada empat bulan jadi gua kamera sendiri pakai si Canon M50 habis itu ngedit sendiri pakai iMovie habis itu baru mulai ada ini setelah empat bulan lah setelah gua apa dari Jepang sama Rafi tuh baru ada ini apa editor betul tapi memang katanya kan trip salah satu untuk sukses di YouTube ya kita kolaborasi iya collab gitu betul setuju ya Alhamdulillah nih Mbak Im mau collab sama gua nih udah gede juga dia udah 600 ribu dulu awal-awal-awal mulai YouTube sempet belajar dulu sama Im Im gimana yang penting kosesin aja dal Im bantuin gua dong Im buat promo oke gua bantuin itu dia hebatnya Mbak Im dia sama temen tuh luar biasa sih yang gua salut sama Mbak Im tuh walaupun saya salutnya gila makanya rezekinya lancar terus kan gue ikutin bro dari Nenek Hiro tuh konten konten yang viral terus kemarin tuh lu ada bikin konten apa sih jadi apa namanya? Tukasapu 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 oh iya Tukasapu 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 Tau aja orang kenal mulu ya bingung gue Gue nggak ngerti gue kenal ya gitu loh maksudnya apa ya ini dari ini suara nih suara suara lo khas bingung gue kok udah pake wik udah pake kenal juga ya gue bilang kadang-kadang suka bingung juga sih gue tapi apa namanya lu ini kasih waktu kan dulu dulu pernah apa namanya ini kita ke keluarga ya bro ya waktu itu kan lu awal nikah kan gue dulu sempet berpikir loh ini siapa yang mau ngabayim ya orang ajail begini ya gitu loh kayak anak kecil bercanda bro lu kan lu pernah cerita sama gue bro gue ada apa namanya ini pacar lu bukan bro deket-deket aja gua tuh tanya bro siapa nih ya cewek yang kuat sama baim dengan maksudnya kuat disini jahil banget tiket kejahil tuh kayak anak kecil ya tapi alhamdulillah ada paula ya iya dia ngimbang tapi lu bersyukur ya bro ya kemarin kan lu sempet apa dapet ada musibah ya iya bro waktu itu kan lu cerita sama gua kan waktu kita di Jogja eh Jogja ya yang paula keguguran ya iya 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 itu keguguran jadi awal pas udah hamil tiba-tiba keguguran nah disitu kan juga kasihan sama paula ya ini kan perasaannya halus banget tau perempuan jadi kalau gua tuh gimana caranya denangin dia bilang sama dia itu yang terbaik kasihan juga anaknya nantinya eh tentunya setelah itu langsung ada lagi bro amin lucu lagi anaknya tapi yang gua salut sama lu bro ini kan kita ngomongin konten nih bro konten lu kan memang misalnya prank ya prank ya tapi prank lu itu memberikan motivasi memberikan edukasi ke orang-orang kalau prank itu gak seluruhnya yang sorry ya kalau gua bilang sampah gitu iya bener prank itu yang gak selalu yang merugikan orang merugikan nah lu punya konsep ini yang gua salut sama lu bro prank-prank lu tuh selalu nasih sesuatu ke orang ntar lu ngasih duit ini gua gak liat dari kacamata ria ya bro iya gitu dia bener gua ngeliatnya kacamata ini bagus gitu lu bisa memberikan apa namanya ayo kita youtuber kita youtuber kita bisa kok melakukan hal positif gitu nah gue ada sih yang pengen gua tanya nih berang setelah lagi viral sekarang ini bro nah itu kan ada prank apa sih yang ini yang si sampah itu ya nah itu menurut lu gimana sih menurut lu kan konten lu memang kalau gua bilang rajanya prank rajanya prank rajanya prank juga ya bapau ya gitu lu siapa sih gak kenal bapau prank gitu kan sebenernya eksklusif juga nih karena dari kemarin tuh gua ditanya nama wartawan karena kan identik ya ini prank sama prank tapi gua gak pernah mau disini nih mantap mantap nih eksklusif nih baik mau kejelasin gimana sebenernya sih agak sedih juga ya bro ya gua juga sempet reaction itu gua liat dan gua juga belum pernah nonton sebelumnya dan ternyata emang tega banget sih ya jadi kalau kita kan istilahnya gimana caranya prank itu bisa jadi positif nilain positif dan juga bisa orang orang insya Allah juga ikutin ya cuman terkadang gua pas liat dia tuh kok malah jadi balik lagi ya kita udah kerja keras bukan bisa menjadi positif tapi kok jadi balik lagi nih takutnya orang orang malah jadi salah mengartikan lah sebenernya prank itu kan cuman kata-kata aja ya iya kalau gua mungkin bilangnya jahil ya kalau gua ya gua lebih ke arah jahil tapi ketika gua melihat kontennya dia tuh kayak aduh sedih sih bro sedihnya kok dia bisa ketawa ya dengan dia ngasih kayak begitu dia ketawa pas ngasih dia nggak mikirin tuh orang bisa sampai lari untuk terima sembako karena butuh banget kan itu kan nilai nilai apa kebutuhannya kan sangat tinggi banget ya dia sampai lari lo terima kasih ya ya Allah dia ngomong apa gitu pakai Allah Allah gitu walaupun mereka waria ya sorry ya jadi kalau misalkan juga kita nggak suka dengan orang atau nggak siapa itu pendekatannya pasti ada yang lebih sopan lah tapi kalau ini terlalu kasar kan dia sebenarnya juga intinya kan mau negur waria itu ya iya jaman kayak begini kok masih ada sih kayak begini harusnya kan diiniin nah gua kasihin ini cuman caranya bukan kayak begitu caranya bukan seperti itu dan memang salah banget sih bro dan sekarang malah kalau nggak salah tuh ada satu yang udah nyerahin diri iya terus abis itu dia jadi buron iya kalau gua bilang apa ya nggak tahu dia diumpetin nama siapa juga tapi sampai sekarang juga malah jadi buronnya tuh bener-bener polisi nyariin dia ya endingnya juga sebenarnya ini sih bakal eboh banget sih karena hampir satu Jakarta sih ya tahu ya iya satu Jakarta tahu cuman inti dari semuanya tuh kalau gua sedihnya kenapa mengatasnamakan prank soal kayak begini ya sedangkan gua itu bener kata lu sih awal gua untuk coba itu juga sebenarnya antara Ria atau nggak bro jadi tapi kesininya tuh ketika gua udah post semua komen tuh bagus malah akhirnya gua coba beraniin lagi tapi gua balikin lagi gua tuh kayak misalnya kayak lu gini lah istilahnya kalau misalnya nge-vlog atau nggak apa segera lagi gua suka gua akan ngelakuin kalau misalkan itu adalah pahala atau nggak terserah yang di atas yang penting gua seneng ngelakuin ya iya bener jadi gua gak pernah istilahnya mau bilang Ria atau nggak juga gak apa-apa yang penting gua seneng ngelakuin ya iya kan Ria atau nggak kan yang di atas sama Ria iya kayak sama sholat atau sholat juga kita istilahnya kita gak tahu diterima atau nggak sebenarnya iya bener kita udah sholat juga waktu jaman nabi dulu orang udah sholat disuruh ulang-ulang terus karena belum keterima kita lagi gitu loh kita lagi ya bener sama kayak misalkan kayak gini misalkan mau pahala juga gak tahu gua dapet atau nggak yang penting gua seneng lah ngelakuinnya iya bener-bener tapi ya memang bener sih bro kan selama ini kan konten prank ini kan mungkin kalau nggak kalau menurut menurutnya sumsi gue bro mungkin kalau nggak ada bapau ya nggak ada lu ya prank ini akan orang melihatnya receh negatif konten-konten sampah sorry ya bro tapi dengan adanya lu dan lu bisa istilahnya mengedukasi yang lainnya prank itu nggak selalu nggak selamanya salah gitu loh prank itu kita bisa kok ngasihkan sesuatu gitu loh ngasih sesuatu ke orang tanpa mungkin ya orang itu tahu siapa kita walaupun nanti walaupun nanti mereka tahu gitu loh sebenarnya nyamarnya gua kan sebenarnya nggak mau ketahuan gua itu siapa ya makannya gua nyaman gua jadi orang gila gua jadi apa nah itu mungkin orang mengatasnamakan prank di situ kali ya nah sebenarnya gua selalu nyamar supaya nggak ketahuan ketika ngasih gitu loh oh jadi memang lu ini ya nyamar emang nyamar iya jadi yang bilang prank itu sebenarnya orang-orang abis itu reaction juga mas itu namanya reaction oh mas itu namanya prank jadi gua sendiri gua dulunya nggak tahu oh nggak tahu nama prank dan reaction dengan adanya kejadian ini kan yang istilahnya ya yang udah kita bikin sepositif mungkin kan dengan ada konten seperti ini kan ya ya kita berharap ya ya nggak semua orang yang kemakan dengan isu itu gitu loh bener dan buat si prankster itu yang ya kegwadab sih ya cepat melapor polisi dan lu akuin lah kesalahan lu gitu loh ini kan membuat image kita ya sama youtuber kan jadi jadi jelek gitu loh bener nggak selalu ya walaupun gua belum pernah konten prank sih bahwa jujur dan jujur waktu gua kesini gua tanya sama dia tanya dulu si baim ada ngomong apa gitu kan kenapa gua takut di prank sama dia nih ini pasti bisa ini gua udah ketekan nih nanti nyanyi lu aman ga nih jujur loh gua udah ketakutan gitu loh bro enggak 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 gua di prank apa kan ntar nih waduh gua jadi ke rumahnya nih suruh ke kantornya nih gitu kan jadi kan oh iya ya iya tapi emang enggak bro maksudnya kalau prank itu kadang-kadang emang nggak bisa direncanain itu aja kayak waktu itu rapid test itu gua gua isengin dia tiba-tiba pos hahaha gimana gua hahaha yang ngendut itu positif hahaha gua spidol hahaha gimana tuh ceritanya ada di-clock hahaha jadi rapid test itu loh rapid test semua udah yang ngendut itu tuh yang sering batuk hahaha gua spidolin lah panik dong rio panik lah bro hahaha panik bener istrinya apa lagi hahaha hahaha ya dia tuduh sama saya terus dong hahaha 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 aduh makanya gua kadang-kadang juga semuanya nggak bisa direncanain sih prank itu gua tuh kadang-kadang gua senengnya dari gua tuh ee gua itu bisa menaturalkan kejadian sih bro itu sih gua tuh yang senengnya ya kadang-kadang gua tuh lebih suka makanya gua nggak pernah kadang-kadang nggak mau ambil acara TV maaf ya iya tapi terkadang mereka itu kan settingan ya iya settingan ya iya jadi gua tuh nggak terlalu suka dengan itu gua tuh senengnya yang iya jalan ketika itu gua bisa strategin dari omongan dari ini jadi tau apanya kapan untuk gongnya kapan ininya nah itu dia kalau itu bro itu susah iya itu menurut-menurut gua yang menurutkan ee kenaikan subscriber lo terus menjagai karena lo itu nggak ada settingan nggak ada karena memang gua tau kita udah tau contoh kayak misalkan gua apa pelajarin youtube ini kita tau ini konten settingan ini settingan tapi kita ambil dari thumbnail tanya menarik gitu tapi kalau lo kan memang no settingan nggak ada settingan terus yang kemarin tuh lu bikin saimbara tuh eh bikin saimbara ya apa yang mana? yang six pack ya? oh iya bro banyak loh bro hahaha gua kok ikut cuma hadiahnya gila 50 juta banyak banget bro sampe kelengger kepala gua bro 41 ribu gua bilang hahaha gua mp ini gimana terus untungnya jadi kebetulan waktu itu juga jurinya aderai jadi kalau orang-orang kayak begitu kan emang orang serius ya bro iya orang yang istilahnya mau adil sama semuanya iya ini nggak bisa maksudnya kita harus keliatin atu-atu hahaha masade gila ini saya juga 100 ini capek 41 ribu gimana ngeliat tuh masade jadi emang dia tuh memang dedikasi untuk kesehatan udah gila lah bro akhirnya kita bikin tim sendiri yang diiniin sama dia yang harus dibayar juga secara profesional untuk itu semua bro jadi emang sekali kita emang bikin kayak gitu emang kita kalau misalkan kita niat dari hati ya bro ya jadi semuanya enteng aja gitu yaudah masade nggak apa-apa diiniin berapa ininya jadi emang kayak yaudah dari mereka untuk mereka lah bro istilahnya jadi emang buset pas puluh satu ribu dua ratus itu gila sih video tuh ya dan semuanya juga bagus-bagus bro bingung kan lo iya nah paling bingung ya minaraka yang gampang banget iya dari gendut kok ini bro yah ini sih kerjaan dia gimana ya nah itu nah itu juga kemarin gue sempet mau ini kan di teknik ini bayi bikin saya baru ikut gak ya cuman ini kalau menurut gue ini sih kayaknya kalau kelasnya gue itu terlalu terlalu banyak saingan dan terlalu iya bener ini kan bayi tuh tujuannya adalah yuk kita sehat dari semua orang bisa iya dari orang yang gak bisa apa-apa lu pasti bisa ya gua kasih iming-iming lah gua kasih hadiah lu pasti bisa tujuannya kan itu harusnya iya bener yang ikutnya binaraga iya iya itu yang gendut itu dari 142 bro sampai 129 iya ikut juga iya ikut bro gila gua bilang dua minggu loh dua minggu 13 kilo loh gila sih gila bro maksudnya dari orang-orang jadi ketika dilihat sama Masa dia tuh ini cocok jadi pemenang semua mbak jadi kalau kita gak ada sama mereka kita gak membayar kerja keras mereka iya juga ya akhirnya ngebut tim lagi bro ngebut tim dari mereka makanya lama-mahan sampai sekarang belum penjurian tuh itu memang gara-gara di pilih itu semuanya sekarang udah ada seratus seratus sepuluh lah yang udah disaring yang udah disaring dari 41 41 ribu hahaha terus kan besoknya soan-soan gua bikin lalu nyanyi apa? lalu nyanyi ya Allah banyak lagi hahaha malah gua gua bilang kan waktu itu gak tau sebanyak itu buat lagi gara-gara ada yang ya kan lagi ini lu nge-share instagram lu 10 juta iya kan lalu nge-share gitu ya astaga tapi akhirnya ya udah semuanya tenaga profesional akhirnya sekarang udah ada beberapa lah udah ada 30 yang nyanyi yang itu 110 alhamdulillah bro tapi lu bikin-bikin seperti itu emang memang lu suka atau ada kontrak dengan ini dah? gak ada jadi emang bener-bener kan waktu itu lagi orang lagi daun banget gara-gara covid ya ngapain di rumah jadi kita mau ada manfaat lah dengan dia begitu kita ngapain ya akhirnya gua meeting sama anak-anak dan akhirnya keluar lah ide yuk kita sehat dalam 2 minggu ini eh tau-tau bukan 2 minggu lebih lagi bro covidnya sampe ha 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 penjuni tau gitu 2 bulan ini sama tadi bilangnya 2 minggu 2 minggu iya 2 minggu kita dibuat juga eh ya mau gak maulah kita adil sama mereka semua bro yui tapi lu kedepannya ada nih apa namanya eee konten konten-konten yang baru atau ya apa untuk spesial untuk bapak atau akan terus dengan prank apa segala macem jadi karena ada keseringan gua bukan menolak ya gua gak menolak tv cuman ada keseringan ketika gua gak mau ya dengan konten misalkan mereka eh ada prank nih ini kita buat acara tv mau gak tim kita ada berbagai nih tapi pas ketika gua udah nanya ini ada diaturnya atau enggak nah gua udah ketika udah mulai masuk ada sedikit nah gua gak mau akhirnya gua buat PH sendiri bro ooooh dan akhirnya gua membuat konsep buat mereka gua bisa kok bikin acara buat tv yang edukasi gua bilang gak ada settingan kenapa gua yang ngebuat aja sendiri makanya sekarang tuh buat begini kantor juga eee ada kita sekarang ada 2 acara bro Alhamdulillah yang di trans itu bukan yang kemana ternyata bapau family itu satu di STI satu di trans tv nanti trans tv ya jadi yang kita buat sendiri ya ada 2 yang lainnya sih enggak dia mereka yang buat sendiri nah sekarang begini bro kan apa namanya lu dengan buat 2 2 apa 2 program di tv kan Alhamdulillah sukses dengan kesuksesan dengan kesuksesan prank edukasi lo lu sampe punya acara sendiri di tv gitu loh punya acara 2 acara nanti akan terganggu gak dengan konten-konten harian lo yang harus lo upload tapi pasti kan mengetah waktu tuh itu dia gua aja kesini jujur bro kan si bayim ini ada acara di ini nih apa apa lu ada acara MNC ini subuh kan iya gua liat instastory lu buset itu mata bengkak banget agak tidur-tidur apa nih anaknya gua tuh sebenernya mati sebab sebab begini jadi kalau bener sih kalau gua lebih ke arah gimana caranya youtube sama tv itu saling mendukung karena takutnya kan dia malah niban satu sama lain bro itu sih yang gua mikirin dia jangan sampe dia itu malah saling timpatin nih gua maunya saling dukung jadi memang dibedain banget kalau misalkan di tv kayak gimana di gua di youtube kayak gimana itu sih yang harus gua jeli banget cuman yang paling penting tuh gua mau tv itu juga edukasi bro yang ada settingan banget iya bener bener gila gua salat banget sama baim ya sampe apa namanya edukasinya masih amin tetep terjaga loh misalnya lu buat konten tapi yang bukan konten-konten yang sorry ya konten-konten yang sampah itu dia kenapa setiap video lu ya gua ga heran set sejuta set 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 dua juta gitu kan karena memang ya seperti inilah yang harus dilakukan para youtuber gitu loh yang mau gua tanyakan sama lu bro misalkan ada youtuber baru nih bro misalkan gua mau bikin youtube apakah gua perlu modal gede dulu untuk menjadi seorang youtuber gitu apa sih yang gua perlu gitu misalkan gua ga punya apa-apa nih biasanya ga sih gua menjadi youtuber dengan modal kamera gitu sebenernya salah sih kalau bilang kayak begitu ya gua waktu itu cuman modal sebenernya Sony apa ya waktu itu ya yang flip itu yang kecil itu Rx ya Rx ya Rx ya Rx itu gua waktu itu Rx1 abis itu gua laptop Apple yang sebenernya gua juga ngedit semua sendiri karena itu iMovie jadi itu gua dua itu sebenernya sekarang udah handphone mulu gua udah ga pernah pake ini lagi kadang-kadang handphone, 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 handphone juga udah semuanya udah bagus ya jadi kadang-kadang orang malah salahnya gini bro salahnya tuh mereka terkadang malah memikiran dari viewer ya yang sebenernya apa yang gua lakuin dari dulu itu sebenernya awalnya ya buat kenangan gua bro ooooh buat kenangan gua kenangan gua ketika emang gua mau nonton lagi tapi ketika orang udah nyangkut dengan karakter kita abis itu kontennya itu viewer akan bertambah sendiri dan uang akan ikutin sendiri tapi kok orang tuh sekarang sebelum mulai udah mikirin uangnya dulu iya udah mikirin viewernya dulu jadi kadang-kadang kebalik semuanya kalau gua sih engga ya makanya gua mungkin berjalannya enak banget yang orang bilang kok lu bisa karena gua sangat menikmati banget sih apalagi kemarin yang keluarga gua pun terkadang juga ada terganggu nya dengan kadang-kadang gua di keluarga tuh pakai kamera ini ini tapi ketika kan kemarin nyokap gua udah ga ada ya bro ya jadi bokap gua sangat seneng jadi dia bisa nonton nyokap gua nih ooooh iya menjadi kenangan ya jadi itu sesuatu hal yang kadang-kadang kan ya itu emang intinya gua tuh seperti itu jadi sekarang tuh mereka semua tuh udah ga gila compile gua untuk nyokap tuh banyak banget di youtube gua dibandingkan dulu kan kita cuma foto ya iya foto foto ini kejadian semua bro nah itu gua rekam jelas momennya ada gongnya ada apa temanya apa semuanya ada jadi kalau misalkan ada youtuber baru atau engga lu bisa nanya gimana ya jangan terbalik dengan uang dulu sih kalau gua bilang bener-bener cobain dulu aja terus kadang-kadang juga gua tapi harus ngapain ya imnya pertamanya gimana kayaknya berat banget youtube itu bro buat orang tuh kayaknya kok berat banget ya sedangkan udah jadi di dulu sendiri nanti juga istilahnya ya kayak Irfan Hakim aja dia istilahnya waktu dulu itu mau di family tiba-tiba datangnya di dapetnya di hewan yang tinggi banget itu kan bukan di rencananya sama dia bro iya ada rencananya dan dia juga bilang sama gua jadi semuanya tuh jalanin aja dulu tiba-tiba ada nyangkut oh ini viewernya gede ya ah gua disini ah mainnya gitu tuh strateginya tuh dari baim tuh hehehe tetep tuh sama obos iya itu juga itu juga terjadi sama kita sih bro iya jadi konten fitness kok stuck gitu tapi ada juga yang sampe 1 juta cuman kan ga stabil begitu gua bikin konten nostalgia sama temen-temen genta buang nah itu jeger sampe jutaan iya makanya bener lakukan apa yang lu suka lu ga usah liat view-nya dulu apa ga usah liat view dan duitnya dulu nanti akan ngikutin mereka bener tapi harus coba yang lain ya yang lain-lain dalam arti waktu dulu kan uh gua kan prank terus ya bro prank-prank-prank prank itu kan lama ya untuk yang realnya tuh lama banget lah bisa seharian cuman jadi satu atau gak dua iya betul-betul-betul terkadang kita juga capek dan akhirnya gua coba lah ke family gua mau kayak Raffi yang dia cuman 10-20 menit udah jadi konten lah istilahnya iya bener-bener gua coba tuh pelan-pelan giring Paula, gue Paula, gue akhirnya tiba-tiba pas Paula itu belum tinggi semua yang ga tinggi tapi gua tetep jejelin lah istilahnya pas Paula hamil disitulah tingginya nah ketika momen itu udah ada tinggi momen tuh satu ada di trending ada di viewer iya ketika itu viewer sama trending jangan kasih kendor sikat terus sikat terus bro waktu itu gua langsung tiap hari tiap hari gua ada disitu nah disitulah baru mulai nyangkut family-nya akhirnya sekarang gua ngelebar ada prank ada family jadi emang begitu jadi kalo misalkan lu juga mau ngelebar atau ke siapapun itu ya ketika udah dapet core core dulu tapi ketika udah corenya udah kuat cobain yang lain supaya ngelebar juga sekarang gua coba game iya kan ada mobile legend iya jadi memang pelan-pelan mobile legend gua tanya dia viewernya ga terlalu tinggi 300, 400 ya tapi gua 200 kadang-kadang malah cuman gua gapapa karena istilahnya gua mau ngelebar pelan-pelan tapi harus hobi juga karena gua lebih main mobile legend iya lah dulu kan lu main itu iya Clash Royale dia banting lah itu dia koblok parah ini orang dulu emang gua gila-gila masih banyak tau bro main apa lu bro ini lu download download gua masih level ini besok-besok level lebih tinggi tadi gua gua habis banyak nih bro hahaha beli-beli mulu beli koblok udah lu kasih begini begini mulu begini mulu tapi emang dulu emang kita gila-gila tapi gua juga sih yang ngelebar ke game terus langsung beli-beli iya gila gua abis banyak udah abis muset gua cuman gausah beli lu udah beli gitu kan dua gua mainnya 3 bulan itu untuk nyampe level 10 dan dia 2 hari level 11 besoknya itu Clash Royale Clash Royale udah kurang ya udah kurang sekarang lebih ke mobile legend ya oh jadi lu sekarang coba untuk game game karena emang gua suka game jadi gak maksain juga kalo emang dapet-dapet enggak-enggak cuman ya kalo emang ada viewernya ya kita coba bener-bener pelan-pelan lah tapi core kita bener-bener udah kuat dulu bro jangan tiba-tiba ee bener juga sih ada terkadang anji juga bener ya dia kan dari core musik tiba-tiba waktu itu pernah sidak ya dan dia waktu itu nyesel pernah bilang dan akhirnya disini sekarang core musik lagi jadi ya terkadang juga harus hati-hati semua strategi itu juga harus istilahnya jalan sih ini sebenernya gua mau ngisengin anak-anak bro oh jadi ini ada satu youtuber jadi ha? youtubernya nanti lu bisa ajak itu juga collab si Gritte oh Gritte oh dia ke sini udah jadi babysitter gua apa? itu babysitternya dia hahaha oke oke ini bayi mau ada konten lagi dia mau ngeprank sama youtuber juga nyoi oke sahabat makasih udah ngikutin konten kali ini sampai ketemu di konten selanjutnya selamat menjalankan ibadah puasa mohon maaf lahir dan batin bye-bye assalamualaikum assalamualaikum bro thank you bro sama-sama bro mau ini gak? jangan lupa ya